Pemirsa saat ini saya sedang berada di suasana panen melinjo milik seorang yang berwirausaha emping melinjo Ya agar lebih jelasnya mari kita temui Bapak Iwan untuk berbincang-bincang masalah seputar melinjo dan emping Pak Iwan, berapa sih umur tanaman melinjo ini yang sudah siap untuk dipanen? Tanaman melinjo kalau tanahnya subur bisa 5 tahun bisa dipanen Oh kalau tanahnya subur bisa 5 tahun untuk dipanen Kalau tanahnya tidak subur Pak? Bisa 7 tahunan Oh 7 tahunan Jadi berapa kali panen Pak dalam 1 tahun? 1 tahun bisa 3 kali panen jadi 4 bulan sekali bisa dipanen Lalu persyaratan buah seperti apa nih Pak yang sudah bisa dipanen? Ya yang kulitnya sudah matang merah gitu ya Terima kasih Bapak atas keterangannya Terima kasih ya Hasil panen kemudian dipilih dan dipisahkan antara melinjo yang akan dijadikan bahan baku emping dengan melinjo yang akan dijual untuk sayuran bersama bunga dan daunnya Buah melinjo dikupas kulitnya dan dipilih biji-biji yang secara kualitas sangat baik untuk dijadikan emping melinjo Ciri-ciri biji yang baik untuk dijadikan emping melinjo Biji berbentuk bulat pipi Agak besar, berisi dan berwarna hitam kecoklatan Biasanya buah melinjo tidak segera dipasarkan Melainkan disimpan sebagai persediaan saat paceklik atau saat tidak musim panen Tempat penyimpanan yang baik adalah tempat terbuka dan dingin paling lama 3 bulan Lebih dari itu akan mempengaruhi kualitas empingnya Pemirsa, sebelum kita membahas bagaimana cara membuat emping melinjo Sebaiknya kita tahu terlebih dahulu alat dan bahan apa yang digunakan Yang pertama sudah tentu bahannya, biji melinjo yang sudah dipilih kualitasnya Palu terbuat dari besi atau kayu yang digunakan untuk menumpuk biji melinjo hingga kepeng dan tipis Batu atau kayu yang permukaannya rata digunakan sebagai alas untuk menumpuk biji melinjo hingga kepeng Pasir digunakan untuk menyanggerai biji melinjo Wajan tanah liat digunakan untuk menggoreng atau menyanggerai melinjo hingga matang Serok bisa terbuat dari logam atau kayu, bentuknya panjang dan digunakan untuk mengaduk melinjo di wajan Tungku atau kompor Tungku dibentuk dari susunan 6 buah bata yang diatur sedemikian rupa agar sirkulasi panas tetap terjaga Bisa juga menggunakan kompor, namun hasilnya kurang baik Tungku atau kompor digunakan untuk menyanggerai biji melinjo hingga kering Minyak tanah atau kayu bakar Minyak tanah digunakan sebagai bahan bakar kompor Sedangkan kayu atau arang untuk tungku Batok tempurung kelapa Batok berbentuk setengah lingkaran digunakan untuk menyimpan melinjo yang sudah dikeringkan Penyosok, terbuat dari seng atau logam, gunanya untuk mengambil emping sehabis ditumbuk Rijen atau tampah, terbuat dari bambu dan digunakan untuk menjembur biji melinjo yang telah ditumbuk Jangan lupa like, share, dan subscribe Apa ciri-ciri kualitas biji yang baik untuk membuat emping? Biji yang berkualitas baik untuk membuat emping adalah Berbentuk bulat pipi Besar Berisi dan berwarna hitam kecoklatan Berita terkini menonton! Berita terkini menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.